ke bagian sini temukan titik antara keduanya oke, dari sini ya saya akan memperlihatkan lagi disini ya oke, perhatikan tangan saya untuk anda saya akan membuatnya nah, disini potong saja dari bagian sudut bawah potong saja kemudian bawa ke bagian tengah nah, setelah itu bagian ini luruskan saja nah, ini adalah potongannya potongannya yang sudah ada kemudian ini adalah potongan tadi oke, bentuknya seperti ini ya dari sini ke tengah kemudian lurus kemudian buat lancip seperti itu ya oke, perhatikan tangan saya untuk anda saya akan menjahit bagian ini oke, sekali lagi disini ya yang lurus ya yang lurus ini saya akan letakkan ke bagian bagian mesin dan saya akan menjahitnya perhatikan tangan saya untuk anda ini disiapkan saja disini posisi yang akan dijahit adalah satu jengkal oke perhatikan tangan saya untuk anda disini posisi yang akan dijahit adalah satu jengkal satu jengkal saja setelah itu jahit oke, sudah terjahit di bagian satu jengkal kemudian sama ini juga satu jengkal kemudian jahit tetapi buat jaraknya adalah kira-kira lima sentimeter oke, lima sentimeter kemudian pastikan saja potongan ini sudah ada ya yang ini ya lebih kurang segitiga letakkan ke bagian atas oke, perhatikan tangan saya untuk anda saya akan meletakkannya ke bagian atas tirai kemudian saya akan menjahitnya oke, seperti itu ya letakkan ke bagian atas ya yang ini letakkan ke bagian atas kemudian satu jengkal oke, setelah satu jengkal lipat saja itu adalah bentuknya kemudian yang terakhir satu jengkal lipat saja ini adalah bentuknya perhatikan tangan saya untuk anda oke, perhatikan tangan saya untuk anda kemudian saya akan memperlihatkan bentuk dari gorden yang sudah ada ini adalah bagian belakang ada dua lapis ya ada dua lapis yang dijahit tadi ya ada dua lapis kemudian ini bagian depan saya akan merapikan telinga gorden bagian kiri oke, seperti ini bentuknya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini oke, saya rasa untuk anda bisa membuat tutorial gorden ini disini ya selamat menikmati selamat menikmati